Oke teman-teman, tali wandan terlewati di seluruh Nusantara dan di dunia Kembali lagi di channel Sukri Tali Tutorial Kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial Cara mengikat simpul cincin kurang lebih sedungnya Seperti ini teman-teman ya Ini teman-teman sebagai contoh saya menggunakan Bukan ring ya, tapi kurang lebih Kalau ring bundar ini yang biasa digunakan untuk panjat teping Kurang lebih sedungnya seperti ini Ini teman-teman Nah ini sangat kuat kecang ya Bagaimana cara membuatnya Langsung kita menyeceh ke PKP video ini Oke teman-teman, langsung kita praktekan saja Di sini ada seutas tali Yang tadi ada di video awal Kita lakukan cara dari awal membuat simpul cincin ya teman-teman Cara mengikat simpul cincin Pertama kita masukkan ujung tali dari atas ya teman-teman Kita tarik hingga sekitar 30 cm Yang ujung tali lewat bawah Kita masukkan membuat lilitan seperti ini teman-teman Nah seperti ini Itu kita bikin sekali lagi Itu ada dua lilitan Dari atas kita masukkan ke tengah ya teman-teman Lalu di lilitan ketiga teman-teman Kita jangan masukkan ke tengah Kita masukkan ke ringnya teman-teman Ke cincin ini teman-teman Di sebelah bawahnya Lilitan yang sudah terikat yang pertama Ujung talinya kita tekuk Kita masukkan ke tiga lilitan yang sudah kita lilitkan tadi Kita tarik ujung talinya Kita menariknya Satu persatu teman-teman Tali yang panjang dan ujung tali Biar lebih kencang Ini irat sekali teman-teman Sangat kencang Sangat mudah dibuat Dan bentuknya pun rapi Lebih kurang lebih seperti ini teman-teman Ini bentuknya seperti ini teman-teman Rapi rajin Bisa untuk mengikat ring Mantap teman-teman Itulah caranya teman-teman Sangat mudah dilakukan Dan sangat kencang ikatannya teman-teman Oke teman-teman Itulah tadi cara mengikat Simpul cincin teman-teman Jangan lupa di like, komen, dan share Semoga berguna Bermanfaat bagi kita semua